Yang Mulia Kepala Negara, Anggota AILO, Direktur Jenderal AILO, Para hadirin sekalian yang berbahagia, Saya mengapresiasi pelaksanaan pertemuan ini untuk mencari solusi bagi tantangan berat sektor ketenaga kerjaan di tengah pandemi. Proyeksi AILO tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada 2022 atau 21 juta orang lebih banyak dari 2019. Sementara itu, laju pemulihan kesehatan dan ekonomi sangat beragam antar negara dan kawasan akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan stimulus fiskal. Oleh karena itu, saya sangat mendukung arah pemulihan dunia kerja harus berorientasi pada manusia. Perlu keseriusan untuk menjalankan Global Call to Action for Human-Centered Recovery. Pertama, kita harus menciptakan lingkuan kerja yang aman bagi para pekerja. Upaya vaksinasi untuk tenaga kerja dan keluarga harus terus kita gencarkan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Di Indonesia, vaksin kita berikan secara gratis kepada seluruh penduduk, termasuk kepada para pekerja. Kedua, kita harus memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena dampak pandemi. Sebanyak 4,14 miliar orang atau 53,1 persen penduduk dunia tidak memiliki perlindungan sosial apapun. Perlindungan sosial memerlukan komitmen politik yang tinggi dan dukungan pembiayaan. Di Indonesia, perlindungan sosial merupakan bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional, termasuk diantaranya program keluarga harapan, kartu sembako, bahan sos tunai, hingga subsidi listrik. Setidaknya Rp186,64 triliun telah kami alokasikan untuk perlindungan sosial. Ketiga, kita harus bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja baru. Keberpikiran dan inovasi diperlukan agar tercipta lapangan kerja yang lebih banyak. Perbaikan iklim investasi yang pro-people perlu terus dijalankan, termasuk di sektor ekonomi hijau yang berkelanjutan. Keempat, kita harus memperkuat daya saing pekerja kita dalam menghadapi tantangan dunia pada masa mendatang. Rescaling dan upscaling harus terus menerus kita lakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas agar pekerja kita bisa bertahan di tengah gelombang transformasi digital. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kartu Prakerja bagi para pencari kerja maupun mereka yang putus kerja. Untuk memperoleh keterampilan baru atau membuka potensi wira usaha. Yang mulia dan Bapak-Ibu yang saya hormati, Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif, yang tangguh dan berkelanjutan. Recover together, recover stronger. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.